Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada tahun 2023 Bagi calon pengantin yang ingin melaksanakan pernikahan Ini harus melalui beberapa tahap Setelah melaksanakan pendaftaran Calon pengantin melaksanakan bimbingan pernikah Ini sesuai dengan keputusan Dirje Dimas Islam Nomor 373 tahun 2017 Tentang petunjuk teknis bimbingan perkahwinan bagi calon pengantin Nah, bagi teman-teman Pastinya ingin mempersiapkan diri Untuk melaksanakan bimbingan pernikah Pada video kali ini kita akan bahas Apa saja yang ditanyakan Apa saja yang disampaikan oleh petugas KUA Dalam pelaksanaan bimbingan pernikah Yang ditanyakan dan yang disampaikan oleh petugas KUA Ini meliputi tiga hal Yang pertama pengetahuan umum calon pengantin Yang kedua pengetahuan agama Islam calon pengantin Dan yang ketiga kesadaran dan pengamalan agama Islam calon pengantin Kita bahas yang pertama yaitu pengetahuan umum Biasanya itu ditanya yang pertama Pemahaman Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Karena sebagai warga negara yang baik Tentunya harus memahami Serta mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Yang kedua adalah pemahaman tentang kesehatan dan gizi Calon pengantin harus benar-benar memahami Bagaimana cara menjaga kesehatan dan gizi Tentunya untuk membangun keluarga sehat Harus ada upaya-upaya untuk menjaga kesehatan dan gizi keluarga Yang ketiga ada pemahaman tentang tanggung jawab suami istri Tentunya untuk membangun suatu keluarga Harus memahami bagaimana tanggung jawab masing-masing Antara suami dan istri Selanjutnya adalah pemahaman tentang tanggung jawab terhadap anak Nantinya jika mempunyai anak Pastinya ada beberapa kewajiban-kewajiban dari seorang ayah dan ibu Ini tentunya harus dipahami bagaimana tanggung jawab keduanya Selanjutnya adalah pemahaman Undang-Undang Perkawinan Tentunya calon pengantin harus benar-benar memahami bagaimana perkawinan yang sah secara agama dan bangsa Selanjutnya adalah pemahaman keluarga Sakinah Tentunya calon pengantin mempunyai harapan keluarga yang dibangun bisa menjadi keluarga yang Sakinah mawadahwarohma Tentunya disini akan diberikan atau akan disampaikan oleh petugas bagaimana giat-giat untuk membangun fondasi keluarga Sakinah Nanti calon pengantin akan mendapatkan buku perdoman untuk membangun keluarga Sakinah Selanjutnya yang disampaikan atau yang ditanyakan oleh petugas adalah tentang pengetahuan agama Islam Calon suami istri Yang pertama ada pemahaman rukun iman Tentunya ada 6 rukun yang harus dipahami dan dilaksanakan Yang kedua ada pemahaman rukun Islam Selanjutnya pemahaman rukun nikah Tentunya calon suami dan istri untuk mendapatkan pernikahan yang sah Tentunya rukun nikah harus terpanuhi Selanjutnya adalah pengucapan hijab kobul Terutama calon suami ini harus benar-benar melafalkan hijab kobul yang benar Bisa pakai bahasa Indonesia bisa pakai bahasa Arab Selanjutnya pengucapan bacaan surat Calon pengantin baik laki-laki ataupun istri Tentunya untuk bacaan surat benar-benar diperhatikan Selanjutnya adalah pemahaman baca tulis Al-Quran Selanjutnya adalah pemahaman hamdalah, syahadat, salawat, dan istighfar Selanjutnya adalah pengucapan doa, senggama, dan mandi junub Ini yang paling penting bagi calon pengantin Karena setelah melaksanakan pernikahan Pastinya akan bersenggama dan setelahnya harus mandi junub Ini harus benar-benar dilaksanakan Karena berkaitan dengan ibadah-ibadah selanjutnya Jika bersenggama dan setelahnya tidak mandi junub Maka ibadah selanjutnya tidak akan sah Selanjutnya yang disampaikan oleh petugas adalah Kesadaran dan pengalaman agama Islam calon pengantin Tentunya setelah melaksanakan pernikahan Dan sah menjadi suami istri Agar tercipta keluarga yang islami Keluarga yang menjalankan perintah-perintah Allah Dan menjauhi larangan-larangan Allah Maka suami istri harus sadar bagaimana Tanggung jawab bagaimana Kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan Sebagai seorang muslim Tentunya untuk membina rumah tangga Yang islami harus ada pengamalan-pengamalan Dan kesadaran-kesadaran dalam melaksanakan ibadah Yang pertama disini adalah melaksanakan sholat lima waktu Jalan pengantin ketika sudah membangun rumah tangga Tentunya harus mempunyai kesadaran Akan kewajiban mengamalkan ibadah-ibadah dalam agama Islam Selanjutnya adalah membaca Al-Quran Selanjutnya melaksanakan ibadah puasa Selanjutnya melaksanakan sholat di masjid Kemudian melaksanakan zakat infak sudaqoh Kemudian pemenuhan-pemenuhan atau memiliki alat sholat Selanjutnya adalah memiliki kitab suci Al-Quran Dan selanjutnya memiliki buku-buku bacaan agama Islam Tentunya ini yang akan ditanyakan oleh ketugas KUA Terkait kesadaran atau pengamalan yang sudah dilakukan oleh calon pengantin Yang tentunya akan menjadi acuan Atau koreksi evaluasi calon pengantin Untuk mengambil sikap ke depan Setelah berumah tangga Apa yang harus ditingkatkan Apa yang harus dikembangkan dalam pengamalan-pengamalan agama Islam Supaya keluarga menjadi lebih Islami Dan lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT Tentunya supaya tercipta keluarga yang sakinah mawadah warohmah Oke teman-teman itu yang dapat kami sampaikan Terkait beberapa capupan hal yang ditanyakan Atau yang disampaikan dalam pimpinan peranikah Terima kasih Jangan lupa like dan subscribe channel ini Supaya lebih bisa berkembang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh